ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Antara akhir disini saya ada mau baca sebagian, ini di masa sekarang kadang ada sebagian hal yang perlu diluruskan karena yang menjadi masalah ada orang-orang awam kadang yang melihat sebagian perkara kasihan tadinya di atas fitrohnya lalu berubah fitroh itu dengan melihat potongan-potongan ceramah sebagian manusia yang keluar dari jalan yang lurus sampai di masa sekarang ini kadang tega juga ya, kita sedih juga melihat anak-anak kecil bapaknya sendiri yang merubah fitrohnya, diajari dengan apa? keyakinan-keyakinan yang keliru dibuat anaknya ini lancang terhadap hadit-hadit Rasulullah ayat-ayat Al-Quran kalau ada yang berkata begini, oh itu tidak benar, kan ada hadit, ah masa sih Nabi berucap seperti itu itu kan dari kecil anak sudah dibuat Quran saja terhadap hadit Rasulullah SAW baik